Pemirsa antisipasi terjadi gangguan arus lalu lintas saat mudik lebaran. Akibat jalan serta kendaraan yang rusak, PMK Batanghari akan turut serta mensiagakan alat berat guna melakukan penanganan cepat terhadap gangguan arus mudik. Arus mudik lebaran Idil Fitri saat ini mulai berangsur terjadi. Meski belum signifikan tampak kendaraan pemudik di ruas jalan lintas sumat terhadap Bupati Batanghari, namun berbagai persiapan tengah dilakukan pemerintah daerah. Untuk menjaga ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Batanghari, PMK Batanghari akan turut serta mensiagakan sejumlah alat berat untuk dipergunakan dalam penanganan cepat bila terdapat titik atau ruas jalan yang kembali mengalami rusak saat dilalui pemudik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari, Ajeri Sawindra mengatakan, selain penanganan jalan rusak, nantinya alat berat tersebut juga dapat diperuntukkan terhadap evakuasi kendaraan yang mengalami rusak di sepanjang jalur mudik leparan. Sementara itu, pengendara juga diimbau untuk berhati-hati saat melintasi ruas jalan lintas Sumatera Tempinum Muara Bulian maupun Muara Bulian Tembesi yang masih cukup rawan kecelakaan lalu lintas. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.